Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku Di video sebelumnya, aku udah bahas tentang buli yang pernah aku alami Bisa dibilang, buli yang aku alami di masa lalu berdampak negatif dalam hidup aku Hal tersebutlah yang membuat aku yang melewini apa yang dikatakan mereka itu benar Akibat dari buli itu sendiri, aku merasa trauma dan akhirnya lahirlah sifat yang pastinya lebih banyak ke arah negatifnya Dan di video kali ini, aku akan share ke kalian pengalamanku saat aku harus kehilangan teman-temanku Jadi sifat negatif apa sih yang terbentuk dalam diri aku akibat dampak dari buli yang pernah aku terima di masa lalu Sifat yang ada di dalam diri aku tersebut adalah satu sering berasumsi negatif Kedua, merasa hanya dimanfaatkan orang lain Ketiga, gak percaya diri Empat, sering berasumsi buruk tentang diri sendiri Lima, takut untuk mengambil keputusan Enam, merasa gak enakan Tujuh, sulit berkata tidak terhadap kementaan orang lain Delapan, insikur Sembilan, gak berani untuk berpendapat Sepuluh, mudah tersinggung Sebelas, mudah terpengaruh dengan keadaan dan ngomongan orang Yang kedua belas, mengasihani diri sendiri Yang mau aku bahas disini adalah Dua sifat yaitu sering berasumsi negatif dan juga merasa hanya dimanfaatkan orang lain Dua sifat inilah yang membuat aku harus kehilangan teman-temanku Sebelum aku cerita kronologis kenapa aku kehilangan teman-teman Aku mau cerita terlebih dulu Peristiwa di masa lalu Yang membuat aku memiliki kedua sifat ini Jadi gini, waktu masih sekolah dulu Aku tuh punya HP yang cuma bisa buat SMS dan teleponan Gak ada kamera dan gak bisa buat internetan Setelah aku lulus SMA, barulah aku dapat hadiah dari kakak aku HP yang ada kamera dan bisa buat internetan Terus aku buat Facebook dan dari sana aku add teman-teman aku Nah, karena aku baru pertama kali punya Facebook Aku jadi pengen tau dong fungsinya apa Jadi, di sana tuh aku juga Lihat-lihat foto profile teman-teman gitu Terus aku juga melihat status-status teman berupa tulisan Ada juga foto-foto Nah, tiba-tiba ada yang memicu Aku tuh sedih langsung gitu Karena aku melihat salah satu foto teman aku itu yang Mereka itu lagi happy-happy, seneng-seneng Tapi gak ada aku di situ Dan aku harus sedih dan kecewa banget gitu Aku kayak bertanya-tanya Kenapa kok aku gak diajak sih gitu Kok aku gak tau ya Kalau ternyata di belakang aku Mereka melakukan yang ada di foto-foto itu Tanpa aku gitu Kok aku kayak cuman diajak dalam keadaan Susah doang Sedangkan dalam keadaan senengnya tuh Mereka pada gak ngajak aku Jadi habis itu Aku langsung kayak merasa sedih banget gitu Kayak kecewa Karena dulu posisinya Kalau lagi dalam keadaan Susah, berjuang gitu Aku harus selalu ada Dan aku harus selalu bisa ikut sama mereka Intinya akibat aku melihat foto itu Jadi yang tertanam di otak aku adalah Bahwa orang-orang tuh hanya memanfaatkan aku Memanfaatkan skill yang aku punya Untuk kepentingan mereka aja Tapi kehadiran aku sebagai teman mereka tuh Gak diakui, gak dianggap Sering berjalannya waktu Aku mencoba untuk berpikir positif sama semua orang Kalau mereka memang tulus berteman sama aku Aku mengakui bahwa peristiwa buruk di masa lalu Akan menghantui di masa kini Jika belum benar-benar memaafkan Dan berdamai dengan masa lalu tersebut Ada momen dimana Asumsi negatif dan rasa hanya dimanfaatkan Itu muncul lagi Ketika aku merasa tidak Diikut sertakan Luka masa lalu aku disini adalah Tidak diajak atau tidak diikut sertakan Di video aku yang pertama Aku udah jelasin Kalau ini merupakan salah satu contoh Bullying relasional atau bullying tidak langsung Oke, sekarang aku akan Cerita kronologis Kenapa aku kehilangan teman-teman Jadi peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2018 Pada 2019 Disini ada salah satu teman aku yang udah lahiran Nah, salah satu teman aku Ngajak aku dan beberapa teman lain Untuk patungan beli kado Dan aku seneng karena Aku diajak untuk teribat Akhirnya kita buat grup di WA Terus aku, Japri atau chat personal teman aku Yang ngajak patungan tuh Kalau nanti lo mau ke rumah dia Gue diajak ya Biar kita bareng-bareng Sehingga berjalannya waktu Aku dapet WA dari teman aku Kalau dia ternyata lagi ada di rumah teman aku Yang baru lahiran itu Padahal aku tuh udah nunggu-nunggu kabar dari dia Kapan kita akan kesana Dan tanpa ada konfirmasi apapun Nggak taunya dia udah ada di sana Padahal aku udah bilang Kalau nanti kita kesananya barengan Jujur disitu aku langsung sedih banget Dan akhirnya aku berantem lah via chat Sama teman aku itu Aku juga ngechat ke semua teman Yang akan kasih kejutan Dengan rasa marah dan kecewa Jadi aku ngetik panjang lebar Yang isinya sama Dan aku forward pesan itu Setelah aku ngechat mereka Cuma selang tiga menit kali ya Jujur aku malah nangis Dan aku nyesel banget Sama apa udah aku ucapin ke mereka Aku ketik lagi Dengan isi chat permintaan maaf Dan aku merasa malu dan nyesel banget Atas sifat aku tersebut Nggak ada balasan dari mereka Tapi aku pasrah Karena aku yakin mereka juga bingung Dengan sikap aku yang tiba-tiba marah Ke mereka Mungkin mereka juga marah dan kesel Dan bertanya-tanya Ada apa sih Dengan Darwinda gitu Aku nggak tenang Aku nangis Dan berdoa Juga minta ampun sama Tuhan Atas apa yang udah aku lakuin Ketemu teman aku Dan setelah kejadian itu Kita harus kontak sikup lama Tapi puji Tuhan Baru beberapa bulan ini Aku dan teman aku itu Saling kontak Dan kita ngobrol di telepon Lumayan lama Salah satu yang aku bahas Sama temanku juga adalah Alasan aku bersikap Kasar saat Pesedewaan dulu Jadi temanku juga mau tahu Kenapa sih aku bisa sampai semarah itu Waktu dulu Kok kan yang nggak kayak Darwinda yang gue kenal Dia juga bingung Makanya Waktu teleponan Kita ngobrol cukup lama Dan saat Aku ngasih tahu Semuanya Ke dia gitu Dia bisa ngerti Dan Dia paham banget Apa yang pernah aku alamin ya Karena Peristiwa dulu yang Masa lo dibuli Dia juga tahu Dia juga Paham lah gitu Kayak Berat gitu Jadi aku saat dulu Waktu Dibuli dulu Setiap orang memiliki Respon yang berbeda Atas setiap perlakuan Yang orang lain Tujukan pada dirinya Dan respon aku saat itu Ya Marah Sedih Kecewa Dan sakit hati Jadi anggul Lebihnya disini tuh Adalah Saat luka aku Yang lama udah kering Lalu aku korek lagi Dengan asumsi negatif Pikiran negatif Sehingga luka itu Keluar darah Yaitu sakit hati Sedih Kecewa Marah Dan lain-lain Ditambah aku Belum berdamai Dengan luka itu Maka akan Mengakibatkan Dampak yang buruk Bagi diri aku sendiri Maupun bagi orang-orang Di sekitar aku Setiap kejadian Pastinya harus Mengambil pelajaran Dan setelah aku Insurveksi diri Dan belajar Dari kesalahan aku Maka yang aku dapatkan Yaitu Sebenernya bukan Teman-teman akulah Yang mengabaikan Atau gak sengaja Gak ngajak aku Tapi asumsi negatif Akulah Yang menciptakan Drama tersebut Oke Semisal peristiwa ini Bisa diulang kembali Seharusnya Aku bilang gini Sama temanku itu Oh lo udah disana ya Yaudah Gue nyusul ya Gue siap-siap dulu Jangan pada balik ya Tunggu gini gue Selesai kan Tapi dari kejadian itulah Aku bisa membuang Sifat aku yang satu ini Yaitu Berasumsi negatif Dan juga merasa Hanya dimanfaatkan Orang lain Untuk sebuah kehidupan Peristiwa ini adalah Salah satu pelajaran Yang paling berharga Buat aku Disini mungkin Ada yang kisahnya Hampir sama dengan aku Dan kamu merasa Seperti Orang-orang Kok ninggalin aku ya Kok aku susah Mendapatkan teman Atau kok Aku menjalin hubungan Sama seorang Cuma berjalan sebentar Kayak gak langgeng gitu Nah aku mau kasih contoh Yang aku screenshot Dari komentar seseorang Dimana konten yang dia komen Adalah tentang persahabatan Komentarnya gini Pengen punya sahabat ya Allah Tapi Aku adalah orang Yang gak bisa dijadikan sahabat Gimana dong Nangis banget Lihat kesoswitan Pertemanan ini Jadi dalam hal ini adalah Seperti kamu gak pernah cocok Dengan orang lain Coba kamu introspeksi diri Apakah sifat kamu juga sama Dengan 12 sifat Yang aku udah sebutkan sebelumnya Coba kamu cari tahu Apakah kamu punya Masalah tuh Yang sampai saat ini Belum bisa kamu terima Dan maafkan Kalau teman-teman butuh bantuan Untuk menggali Dan mencari tahu Lebih dalam masalah Pagian Maka kalian bisa tulis Di kolom komentar Atau DM Instagram Ruangcurhat77 Oke Sampailah Pada sebuah kesimpulan Yaitu Kita sendiru gak bisa Merupakan kenangan Baik itu manis Ataupun pahit Yang ada di masa lalu Tapi kita Punya pilihan Untuk merespon Dengan baik dan benar Kenangan tersebut Agar setiap tindakan Dan keputusan Yang kita ambil Gak akan menyakiti Perasaan orang lain Dan juga pada akhirnya Menyakiti perasaan Diri sendiri Kuncinya adalah Bisa melepaskan Dan berdamai Dengan masa lalu Sulit memang Yang namanya Mengampuni Tapi Apakah Seluruh hidup Kamu akan hidup Dengan kepahitan Yang akan merusak Tubuh dan jiwa kamu Atau kamu Mau hidup Dengan hati Yang penuh damai Dan mental yang sehat Terusannya Ada pada teman-teman semua Berdoa Dan minta Kekuatan dari Tuhan Untuk mampu Mengampuni Terima kasih Untuk kalian semua Yang sudah datang Berkunjung ke channel aku Kiranya tubuh Jiwa dan mental Kamu Selalu sehat Dan pastinya Rohanitamu Selalu bertumbuh Dalam Tuhan Bye-bye See you in the next video See you in the next video See you in the next video Terima kasih.